Intro Kisah akan diawali dengan sekelompok pasukan khusus yang sedang mengepung sarang para kartel besar di sebuah gedung Pasukan ini dipimpin oleh seorang pasukan yang sangat telatih bernama Udin Tutul Yang diam-diam masuk ke dalam lalu membebat habis para mafia tersebut Udin kemudian berhadapan langsung dengan bos dari mafia tersebut Namun mudah bagi Udin untuk melempukannya tetapi saat dia akan menghabisinya Rekan Udin mencegahnya karena kantor pusat menginginkan bos mafia itu dalam keadaan hidup Kemudian Udin mendekati pintu gudang yang terlihat mencurigakan Dan menemukan tiga orang sandra yang sudah tewas akibat tertembak oleh Udin saat pertempuran tadi Melihat hal itu dia pun merasa sangat menyesalinya karena ia baru saja menghabisi tiga orang yang tidak berdosa Beberapa hari kemudian Udin yang masih mengalami trauma atas kejadian kemarin Akhirnya memutuskan pulang ke kampung halamannya di kampung bengek Untuk menenangkan dirinya atas trauma yang dialaminya saat ini Sesampainya di rumah Udin pun langsung disambut oleh istrinya dan kedua putrinya yang sudah menantinya Saat sedang makan malam Udin teringat kembali dengan bayangan ketika sandra yang tak sengaja ia habisi Sang istri pun mencoba menenangkannya dan memberikan saran kepada Udin Agar si Udin ini segera melakukan pengobatan ke psikiater Adegan kemudian beralih ke seorang penjahat yang dipenjara bernama Johnny Dia akan segera dibebaskan dan sekelompok orang yang dipenjara mencoba menyerangnya Sebagai balas dendam atas apa yang telah dilakukan Johnny kepada mereka di masa lalu Johnny dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya dan duduk untuk menyalahkan sebatang rokok Dia adalah seorang mantan petaran yang pernah berperang di Irak dan Afganistan Selain itu melalui perilaku yang baik dia berhasil meyakinkan pihak berwenang bahwa dia layak mendapatkan kesempatan kedua dan dibebaskan dari penjara Sementara itu Udin makan malam bersama keluarganya dan terus dihantui oleh apa yang telah ia lakukan terhadap para sandra Kemudian keluar putrinya mengajak orang tua mereka liburan kecil di pegunungan karena mereka belum menghabiskan waktu bersama Kembali ke penjara teman-teman Johnny kemudian tiba untuk menjemputnya dan membawanya pulang Di dalam mobil keduanya bertanya kepada Johnny tentang sejumlah uang yang disembunyikannya sebelum dia di penjara Dalam kilas balik kita pun kemudian mengetahui bahwa dia menyembunyikan uang sebesar 3 juta dolar di sebuah rumah Yang ternyata Udin dan keluarganya tinggal di rumah yang sama dengan tempat Johnny menyembunyikan hasil curianya Bahkan putri Udin secara tak terduga menemukan uang tersebut dan mulai menggunakannya Dengan uang tersebut sang anak kemudian membiayai liburan orang tuanya Suatu malam ketika gadis itu mengambil lebih banyak uang dari tas Saudara perempuannya kemudian menemukannya dan bertanya di mana dia menemukan uang tersebut Mereka pun berdebat karena salah satu dari mereka berpikir bahwa mereka tidak boleh menyentuh uang itu jika itu bukan milik mereka Di sisi lain saudara perempuan yang lain menganggap bahwa itu adalah miliknya sekarang karena dia telah menemukannya Sementara itu Johnny dan teman-temannya pergi menemui saudaranya Johnny menekankan bahwa mereka harus mengambil uang tersebut secara diam-diam tanpa menarik perhatian siapapun Malam itu geng tersebut kemudian tiba di rumah Udin Seorang pria kemudian keluar dari mobil dan mulai memeriksa rumah tersebut Ketika dia kembali ke mobil dia pun mengungkapkan kepada yang lain bahwa ada 4 orang di dalam rumah Pada saat itu Udin yang sedang ngalindur atau tidur sambil berjalan tiba-tiba bangun dan mengambil pistolnya Dia menuruni tangga dan menembak ke arah jendela yang digunakan geng tersebut untuk menyelinap ke dalam rumah Ketiganya kemudian melarikan diri dan Udin terbangun dengan ketakutan Istrinya pun juga terbangun dan segera mengambil pistol dari tangan si Udin Dia merasa bersalah dan mengatakan kepada istrinya bahwa dia bisa pergi untuk memastikan keselamatan mereka Tetapi istrinya memintanya untuk tetap tinggal Keesokan harinya seorang teman lama Udin yaitu Sebastian mengunjunginya untuk minum dan berbicara Udin memintanya untuk tetap tinggal untuk melindungi keluarganya kalau dia kehilangan kendali lagi Dia mendapat bantuan dari seorang dokter yang menjelaskan bahwa apa yang dialaminya adalah hal yang normal setelah trauma tersebut Sementara itu kaki tangan Johnny memberitahu dia tentang karir si Udin Jadi Johnny meminta bantuan temannya yaitu seorang perwira polisi dan menjanjikan 10% dari 3 juta dolar Udin kemudian berbicara dengan psikolog yang menyarankannya untuk pergi berlibur dengan istrinya dan bersantai Sehingga ini kemungkinan bisa membantunya pulih dari trauma Suatu hari Udin kemudian dibawa ke kantor polisi dan teman polisi Johnny memberitahunya bahwa dia memiliki surat perintah penangkapan terhadapnya Namun demikian Udin menyadari bahwa surat perintah tersebut belum ditandatangani oleh hakim sehingga tidak sah Polisi tersebut kemudian menghubungi Johnny dan memberitahunya bahwa rencana itu tidak berhasil dan Udin bebas untuk pergi Sore itu Udin dan istrinya kemudian berangkat untuk berlibur ke pegunungan meninggalkan kedua putri mereka di rumah Saat mereka berkendara, salah satu pereman keluar dari mobil untuk berpura-pura memeriksa mesin Pria lainnya yaitu Dominic sangat ingin masuk ke dalam rumah Di malam hari, para pereman menyiapkan senjata mereka tetapi mereka tidak menyangka apa yang akan terjadi Dimana anak-anak si Udin telah mengadakan pesta dan mengundang selompok teman untuk menonton film bersama Namun demikian, para Antek tampaknya tidak khawatir tentang hal ini dan tidak berniat untuk membatalkan misinya Sementara itu, Udin dan istrinya masih dalam perjalanan dan dia terus mengalami kelas balik dari kejadian tersebut Istrinya kemudian menyadari bahwa dia tidak sehat dan menanyakan apa yang terjadi Udin memberitahu istrinya bahwa setelah membunuh para penjahat Mereka menemukan bahwa mereka secara tidak sengaja telah membunuh tiga orang Sandra Yaitu seorang ibu dan dua orang anak perempuannya Sang istri pun kemudian mencoba menghibur Udin dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan Dan bisa terjadi pada siapa saja Di rumah, salah satu anak perempuan Udin yang bernama Natalie Mengunci diri di dalam kamar karena dia tidak menyukai pesta tersebut Secara tidak sengaja, dia pun menjatuhkan lampu dan menemukan kotak tempat Johnny menyembunyikan uang Dengan cincin yang sangat berharga dan gambar seorang wanita Pada titik ini, Natalie memutuskan untuk melakukan pencarian di internet tentang pemilik sebelumnya dari rumah ini Dia menemukan sebuah artikel tentang penangkapan Johnny dan foto seorang wanita yang mungkin adalah mantan istrinya Dia memutuskan untuk menyembunyikan kotak tersebut di dalam kotak visinya Dan menelpon teman Udin yaitu Sebastian dan memutuskan untuk menunjukkan kepadanya apa yang dia temukan Dia juga memberitahunya tentang penangkapan Johnny dan dia menyuruhnya untuk tetap tenang Sebastian menyuruhnya untuk menyembunyikan uang tersebut dan berbicara dengan adiknya Di tempat lain, Antek Dominic meminum pil untuk membangunkan keberaniannya sebelum pergi bekerja Orang-orang lain mengkhawatirkannya karena dia mungkin akan melakukan hal-hal mengerikan di luar kendali Kembali ke Natalie, dia menemukan saudara perempuannya sedang bersenang-senang dengan seorang anak laki-laki Dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukan sesuatu Dia mencoba menghubungi ayahnya dan meninggalkan pesan untuknya menyuruhnya segera menelpon kembali Para pereman kemudian mendekati rumah dengan mengenakan topeng Mereka menemukan dua remaja yang sedang bersenang-senang di dalam mobil Seorang pereman kemudian menangkap anak laki-laki sementara anak perempuan mencoba melarikan diri Tetapi Dominic menembaknya Di sisi lain, Sebastian menyadari ada yang tidak beres dan menyuruh kedua remaja itu pulang Kemudian, seorang pria keluar untuk buang air kecil tetapi Dominic menemukannya dan menembaknya juga Para pereman kemudian masuk ke dalam rumah dan Dominic terus membunuh para remaja itu Sementara itu, Nathalie mengunci diri di dalam kamar dan bersembunyi di bawah tempat tidur Dia segera menelpon-telepon ibunya dan Odin menjawabnya Sayangnya, dia tidak mendengarkannya dengan baik dan mengatakan bahwa dia akan segera menelponnya kembali nanti Istrinya kemudian menyuruhnya untuk menelpon kembali tetapi tidak ada sinyal Di dalam rumah, Dominic masuk ke dalam kamar Nathalie dan menemukannya Ketika Odin akhirnya menemukan sinyal, dia melihat pesan Nathalie bahwa ada penjahat yang masuk ke dalam rumah Odin tidak tahu apakah ini berhalusinasi lagi atau itu nyata Tetapi, Istrinya kemudian mengonfirmasikan bahwa ini adalah nyata Dia segera mencoba menelpon Sebastian tetapi dia tidak menjawab Jadi, mereka memutuskan untuk segera kembali ke rumah Sementara itu, para Antek mulai menemukan uang yang disembunyikan di dalam rumah Dan setelah mereka membawa hasil curianya ke dapur Salah satu Antek menyatakan bahwa mereka memiliki masalah Mereka menemukan semuanya kecuali cincin istri Johnny yang sudah meninggal Selain itu, saudara laki-laki Johnny menyatakan bahwa 100 ribu dolar telah hilang Dari 3 juta dolar yang seharusnya mereka temukan Dan mendekati saudara perempuan Nathalie menanyakan di mana uang itu Tetapi, dia mengatakan dia tidak tahu Untungnya, kaki tangan lainnya menemukan uang terakhir di balik tembok Di sisi itu, Sebastian yang dengan tangan terikat Akhirnya berhasil membebaskan diri Selanjutnya, dia menerkam saudara laki-laki Johnny dan melemparkannya ke tanah Antek lainnya kemudian datang dan menendang kepala Sebastian Antek tersebut kemudian memanggil Johnny dan memberitahunya bahwa saudaranya sudah mati Adegan kemudian berlari ke perlahian jalanan Ray, seorang teman lama Johnny, berkelahi dengan seorang pria lain Ray berhasil mengalahkan lawannya dan kemudian bertemu dengan Johnny yang sudah lama tidak ia temui Johnny mengungkapkan bahwa seseorang telah membunuh saudaranya Dan menyuruh mereka untuk mengikutinya karena dia memiliki pekerjaan untuk mereka Kemudian, Johnny dan sekelompok preman tiba di rumah Udin Johnny menemukan maya saudaranya Lalu ia mengambil pisau dan menikam Sebastian hingga tewas Dia mengambil telepon Sebastian dan segera menghubungi Udin yang memperingatkan Johnny Bahwa jika dia menyentuh putrinya, dia akan mati Tetapi, Johnny memberitahunya bahwa dia sudah terlambat dan dia menunggunya Kemudian, Johnny membawa Natalie ke kamarnya dan dia memberinya kotak berisikan cincin itu Sementara itu, Udin dan istrinya akhirnya tiba di rumah Dan dia menyuruh istrinya untuk tinggal di mobil Sementara dia pergi untuk berurusan dengan para penjahat Dia mulai mendekati rumah dan terlihat oleh beberapa antek di dalam mobil Salah satu dari mereka keluar dari mobil untuk memeriksanya Udin yang telah bersembunyi di bawah mobil segera melumpuhkannya Penjahat lainnya kemudian mencoba untuk keluar dari mobil Tetapi Udin memukulnya membuatnya pingsan Udin kemudian berjalan melewati rumah tersebut dan membunuh dua pereman lainnya Saat dia berjalan, seorang antek kemudian muncul di belakangnya Dan mencoba memukul kepalanya Tetapi Udin menjatuhkannya ke tanah Kemudian, dia menerima pesan dari istrinya Memberitahukan bahwa dia telah menelpon polisi Domi ini kemudian pergi keluar dan menemukan mayat-mayat itu Udin memasuki rumah tersebut Dan menemukan anak perempuan pertama yang ia suruh keluar dan melarikan diri Kemudian, seorang antek mencoba menikamnya Tetapi Udin melihat bayangannya dan membunuhnya seketika Sementara itu, Johnny dan anak buahnya diberitahu Bahwa Udin ada di sini Ketika Ray melihatnya, dia pun menantangnya untuk bertarung tangan kosong Udin berhasil melukainya beberapa kali dengan pisau Namun, Ray membuangnya jauh-jauh Namun, ia masih mampu menguasai keadaan Dan dengan dua tendangan ke arah kepala Ia pun akhirnya menjatuhkan Ray Dominic memasuki rumah dengan membawa pistol Dan Udin mengejutkannya dari belakang Dominic mencoba menembaknya Namun, Udin membalikan tangannya ke arah dirinya sendiri Dan menarik klik-kliknya Selanjutnya, dia naik ke lantai atas Seorang kaki tangan Johnny bernama Ray Sedang menyenderah Natali Dan mengancam Udin bahwa dia akan membunuhnya Namun demikian Udin mengarahkan pistol ke arahnya Dan membunuhnya dengan satu tembakan Kemudian, dia memeluk putrinya Dan menyuruhnya lari ke bawah Udin memanggil nama Johnny Dan mengatakan kepadanya Bahwa hanya mereka berdua yang tersisa Dia membuka pintu kamar yang ditempati Johnny Dan melemparkan tubuh Ray ke dalam Yang kemudian ditembak oleh Johnny beberapa kali Keduanya kemudian terlibat dalam pertarungan tangan kosong Dengan Udin menghantam wajah Ray Tak lama kemudian Polisi korup akhirnya tiba Dan Udin berhasil meyakinkannya untuk menembak Johnny Lalu membagi uangnya dan pergi Polisi korup itu pun setuju dan membunuh Johnny Tetapi kemudian Istri Udin tiba Dan menembak polisi itu Akhirnya Pihak berwenang kemudian tiba Dan Udin serta keluarganya Aman dan sehat Tamat Oke Pesan moral yang dapat kita ambil Dalam film ini Jangan lupa makan Biar sehat Terima kasih telah menonton See you next time And bye bye